Matius Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, Pada petang hari karena langit merah kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan reduk kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya. Tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain. Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti. Tidak kamu ingat lagi akan lima roti untuk lima ribu orang itu, Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian. Ataupun akan tujuh roti untuk empat ribu orang itu, Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti, Bahwa bukan roti yang kumaksudkan. Aku berkata kepadamu, Waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu, Barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya, Supaya mereka waspada terhadap ragi roti, Melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, Kata orang, Siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Ada juga yang mengatakan Elia, Dan ada pula yang mengatakan Yeremia, Atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, Melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, Engkau adalah Petrus, Dan di atas batu karang ini, Aku akan mengirikan jemaatku, Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini, Akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini, Akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya, Supaya jangan memberitahukan kepada siapapun, Bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya, Bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, Dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, Imam-imam kepala, Dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh, Dan dibangkitkan, Pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping, Dan menegur dia. Katanya, Tuhan, Kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling, Dan berkata kepada Petrus, Enyahlah iblis, Engkau suatu batu sandungan bagiku, Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, Melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Setiap orang yang mau mengikut aku, Ia harus menyangkal dirinya, Memikul salibnya, Dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, Ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, Ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, Tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, Diiringi malekat-malekatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya diantara orang yang hadir di sini, Ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.